selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Departemen Agama yang telah mempercayakan diri kepada Pado Pesantren Raudutul Muta Dikin untuk ditempati MGK yang akan datang besok saya mengharap itu anugresiasi jangan terlalu mempet penunjukannya biar tuan rumah itu tidak istilahnya kunayal-nayal tidak tidak minima 2 tahun yang sebelumnya itu tidak diberitahu akan dikempati 2 tahun sebelum penyelenggaraan kasih tahu bahwa nanti Anda saya tempati MGK nasional ke-7 kalau saya kemarin kan cuma 1 tahun 1 tahun itu agak persiapannya itu agak kerja keras tapi Alhamdulillah kita dengan dukungan berbagai pihak kayaknya ya sukses lah sukses keras ini Pak Gai dengan pengalaman kemarin yang persiapan-persiapan agak mepet ini dari sisi masyarakat sekitar pesantren yang kemudian Pak Gai dapatkan kira-kira mereka responnya Kak Desbuntin Alhamdulillah masyarakat respon sangat antusias masyarakat karena misalnya ya Pak Gai jalan jurusan ke tempat pembukaan itu dulunya untuk simpangan mobil tidak bisa masyarakat menawarkan dan Mbah tanah saya diambil beberapa meter pun saya punya ikhlas untuk jalan demi pelancarnya MQK ini semua mendukung semua merasa mendapat berkahnya MQK semua mendapat berkahnya MQK jadi ada partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa sangat luar biasa sangat luar biasa merasa masyarakat ini merasakan berkahnya MQK MQK sampai kepada mereka merasa memiliki event ini oh tentu itu semua merasa kita memiliki event ini ikut meremok ikut menyiarkan tiap lomba kan anak-anak jadi pada sampung masyarakat sekalipun istri menyaksikan lomba mendatangi bazar dan yang lain-lain termasuk dampak dari penyelenggaraan MQK terhadap apa namanya keekonomian masyarakat sekitar terasa terjunjung terjunjung sangat terjunjung dalam sembilan hari ini masyarakat sangat-sangat ikut merasakan manfaatnya merasakan manfaatnya nah berdasarkan pengalaman di luar apa namanya tetek benyaknya penyelenggaraan nah untuk format ke depan MQK yang terbaik yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan di Balai Kambang kira-kira apa rekomendasi ya tadi satu waktu ketentuan tuan rumah itu minimal dua tahun biar yang ditempati bisa benar-benar untuk nanti kedatangan tamu itu persiapannya sangat bagus yang kedua penyelenggaraan MQK kayak gini ini jangan dilaksanakan pada waktu hujan jangan dilaksanakan pada waktu hujan kemarin kan ya ini Alhamdulillah lah kita mulai pembukaan sampai ini gak ada hujan tapi sebelum pembukaan kan hujan kayak gitu tenda-tenda sama kena angin umbul-umbul sama kena angin itu kan dua kali kerjaan membenahi lagi kalau dari sisi ini kayak dari sisi misalnya ada gak rekomendasi misalnya bidang-bidang yang insya Allah kedepan harus dilombakan mengingat misalnya sekarang zamannya zaman generasi generasi baru nah itu ini kan udah ada tambahan debat bahasa inggris juga bahasa inggris debat konstitusi debat konstitusi nah nanti kalau yang mahali diadakan debat seperti yang lain kan juga bisa juga juga tidak didapat juga debat apalagi ya perlu tambah yang banyak yang banyak artinya varian-varian lombanya menyiasatkan kebutuhan zaman sesuaikan tidak hanya bahasa Arab bahasa Inggris mungkin bahasa Peranci dan lainnya juga bisa saya kira ke depan nanti beberapa yang tadi sudah disampaikan Pak Kiai kan di penghujung MKK ini ada kegiatan sarasehan Pak Kiai jadi sarasehan itu untuk merumuskan kira-kira model kelembagaan MKK ke depan akan seperti apa lalu juga terkait dengan bidang-bidangnya apakah akan tetap seperti ini atau ada pengembangan-pengembangan termasuk insya Allah makanya penetapan untuk dua tahun ke depan dua tahun ke depan dua tahun ke depan itu nanti penyelenggaranya dimana saya kira tidak waktu hujan tidak waktu hujan nah iya jadi barangkali kalau bisa nanti negara-negara tetangga diundang jadi nanti bisa dia bisa tergugah oh di negara saya tak menyelenggarakan kayak gini tidak hanya nasional tapi nanti bisa Asia bisa internasional kayak MTK gitu loh ini kita sudah mengundang ini apa namanya mengundang beberapa apa namanya negara dari Asia Tenggara terutama di anggota Mabim yang menteri-menteri agama di Malaysia kemudian di Brunei di Singapura kemudian di Filipina dan di Timor Leste itu kita sudah sudah undang dengan mereka dan mudah-mudahan dengan MGK ini kita tidak akan apa tidak hanya mengalahkan Indonesia tapi juga bisa sampai dunia seperti MTK sampai dunia dengan gagasan dari Indonesia hari ini kan sampunan kalau di perguruan tinggi kan wanton mahasiswa internasional di pesantren ini wanton mahasiswa internasional mahasiswa internasional kemudian dengan MGK ini juga salah satu cara untuk mengenalkan kepada publik global bahwa ada tradisi akademik yang luar biasa di pesantren dan kita pondok pesantren insya Allah siap 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 ponder pesantren itu selalu siap pondok pesantren itu selalu diajarkan semua harus siap harus siap apapun harus siap termasuk siap untuk menjadi tujuan pendidikan bagi santri-santri internasional iya pokoknya pondok pesantren kalau sudah punya tujuan diserahkan pada Allah itu saja kita hitung dulu bismillah bismillah kita hadapi padahal 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 tadi pak sudah saya katakan saran saya itu emang sekali kalau yang punya keahlian baca kitab seperti ini nanti kalau saya sarankan dan saya haruskan untuk santri saya itu memang kebahat tidak keperguruan tinggi yang lain bagi-bagi yang ahlinya kitab yang ahlinya kitab ekonomi yang ahlinya kesehatan yang ahlinya kitab matematika misalnya kan ngalor sama gitu enggak ketemu enggak ketemu enggak ketemu pengaliannya apa itulah jalur kan biar linear itu sarankan saya kepada anak-anak santri saya anak-anak santri saya juga banyak kok yang kita buang ke UNES kebuang ke UI kita buang ke setan juga ada pak jadi anak-anak santri saya saya tidak mengharap kamu kamu harus ada di mana tapi mentalitas sebagai santri mentalitas pribadi santri itu tetap melekat dimanapun jadi polisi ya santri maksudnya santri dimana santri itu yang perilakunya mengamalkan apa ajaran Allah dan Rasulullah dengan komitmen kebangsa dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulullah itu kan santri sih kok bukan yang santri itu yang dipondok dipondok kalau tidak mau beribadah makanya di hari santri kemarin kan kita pastikan bahwa santri itu adalah apa namanya semua orang Indonesia yang memiliki komitmen keislaman yang rahmatanillah kemudian memiliki komitmen kebangsaan ke Indonesia kebudayaan Indonesia itulah santri jadi seperti yang kita istilahkan rahmatanillah alamin kakil nabi ya rahmatanillah alamin 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 itu kan masih walah alamin 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 seperti mudah-mudahan makanya saya akan kita letuskan dalam sarasehan MGK yang insyaallah makanya kita selenggar ini selesai atau biarnya bisa berkembang lah kemudian ini juga menjadi bagian dari amal salat kita amin amin jadi jadi wasilah untuk mencapai kebaikan tujuan yang lebih baik di amin atas alam hal em amin